Baiklah di video ini saya akan mencoba mereview sebuah software CAD yaitu CMS IntelliCAD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Sebelum saya mulai silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini Oke ini adalah tampilan standar dari IntelliCAD Setelah Anda menginstall IntelliCAD maka tampilannya akan seperti ini Untuk tampilan IntelliCAD ini hampir mirip dengan AutoCAD 2012 Karena memang software-software CAD yang muncul setelah AutoCAD Kebanyakan mengikuti bentuk dari AutoCAD Karena memang untuk bangsa-bangsarnya sendiri mereka memang mencari pengguna-pengguna AutoCAD Persis seperti AutoCAD 2012 Ada home, edit, draw, show 3D, insert, dan lainnya Namun untuk tampilan, saya pribadi lebih suka menggunakan tampilan klasik Seperti ini IntelliCAD Classic Mengapa? Karena saya tidak terlalu suka dengan toolbar yang banyak Yang menurut saya tidak terlalu berguna dalam penggambaran Karena saya sudah terbiasa menggunakan komen melalui keyboard Oke ini sekilas untuk tampilan Nah ini adalah tampilan dalam bentuk klasik Sangat simple dan layar menjadi lebih luas Dari segi penggunaan Komen-komen yang digunakan pada IntelliCAD ini pada dasarnya Sama dengan yang digunakan pada AutoCAD Seperti line itu kita ketik L Kalau offset O Copy CO Move M Dan lain sebagainya Jadi memang IntelliCAD membuat sama semua komen Bahkan sampai shortcut-shortcutnya Untuk memudahkan pengguna AutoCAD Beralih ke IntelliCAD Jadi jika Anda sudah pernah menggunakan AutoCAD Saya rasa tidak akan kesulitan untuk menggunakan IntelliCAD Untuk layer Di sini settingan layer Untuk print Sama Ctrl-P Dan display Extend limit sama window Ini bentuknya juga hampir sama Dan bisa dibilang ini 11-12 dengan AutoCAD Bedanya hanya di sergi harga Untuk AutoCAD sendiri Seperti yang kita ketahui Itu ada license tahunan Dimana untuk versi yang termurah AutoCAD LT itu berkisar sekitar 4 juta atau 5 juta per tahun Sedangkan jika Anda membeli license IntelliCAD Tidak perlu membayar license tahunan Karena license yang ada pada AutoCAD yaitu lifetime Dan harga untuk license IntelliCAD yaitu berkisar antara 2,5 sampai 3 juta Tergantung versi yang Anda pilih Nah yang saya gunakan ini adalah CMS IntelliCAD 9.0 Premium Edition Dan satu lagi ada Premium Edition Plus Dan pada saat video ini dibuat Sekarang sudah ada update 9.2 Oke sekarang kita coba Bikin garis line Ini sama Kemudian jadi ketika diketik Munculnya disini Kalau di AutoCAD itu muncul Pada cursor Disini muncul line Line Enter Bisa ditarik Munculkan grid juga sama disini Ini bisa Untuk move M Move Copy CO Maksud saya Review IntelliCAD ini Agar teman-teman Yang sudah habis License AutoCAD AutoCAD nya bisa mempunyai alternatif Gambaran mengenai software Cade Selain AutoCAD yang umum digunakan Selain harganya lebih murah Dan software ini juga cukup handal Dalam melakukan penggambaran Oke mungkin hanya itu Review yang bisa saya berikan Jika ada pertanyaan lain seputar IntelliCAD ini Silahkan isi di kolom komentar Semoga review ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh